Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi narasumber workshop STBM yang bertema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Usaha ini diharapkan akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Selasa 16 Mei 2023, Wakil Wali Kota Maulana menjadi narasumber workshop STBM yang bertema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 3 hari yang sebelumnya Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran. Dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dalam kesempatan ini Maulana mengatakan, di kota Jambi berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan yang pertama mengenai ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Setelah itu juga dijelaskan tentang langkah-langkahnya bagaimana membangun komitmen, regulasi yang dikeluarkan yang melibatkan seluruh masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat sudah menyadari bahaya dari buang air besar sembarangan. Praktis mengenai kesanitasi total populasi masyarakat di SDPM di mana memang kota Jambi berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan yang terutama itu mengenai ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Kita sudah 100% dan kita juga menjelaskan tentang langkah-langkahnya bagaimana membangun komitmen, simpulasi yang kita keluarkan melibatkan seluruh masyarakat, kultura, acaman, kawak-kawak yang kita libatkan. Sehingga sekarang masyarakat sudah menyadari bahaya dari buang air besar sembarangan ini mengeluarkan penyakit, banyak penyakit di air terhitung, penyakit penjemaan yang dibatkan dari buang air besar sembarangan. Dan juga kami menjelaskan tentang bagaimana kita membangun inovasi-inovasi yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu pemerintah juga telah membangun inovasi-inovasi yang berkaitan dengan lingkungan. Herusa Putra, Cek TV, melaporkan.